Kita dengan bergulungan ini mengenai, mengenai kota-kota. Sutihaji Wali Kota Malang bersama Sofian Edi Jarwoko, Wakil Wali Kota Malang, juga pemerintah Kota Malang, menyelenggarakan rapat koordinasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dikarenakan setelah kejadian gangguan keamanan di warga Gelurahan Telau Gomas, berlangsung di ruang sidang Balai Kota Malang pada selasa 27 Juni 2023. Rapat ini didatangi oleh perwakilan TNI dan juga Polri, organisasi daerah, pejabat, serta juga perguruan tinggi negeri dan swasta, dikarenakan yang terlibat adalah sejumlah mahasiswa yang berasal dari luar daerah. Sehingga diperlukan pembekalan pada tiap kampus agar tercipta adaptasi bagi yang datang ke Kota Malang. Dari pemaparan program pembekalan sejumlah kampus yang diundang, salah satunya dari perwakilan Universitas Tribuana Tunggadewi atau UNITRI mengatakan bahwasannya pembinaan mahasiswa baru adalah satu semester tiap akhir minggu. Materinya beragam, mulai dari pengenalan kehidupan kampus, wawasan lingkungan sekitar, dan wawasan kebangsaan. Untuk mengantisipasi kejadian gangguan keamanan, semua pihak sepakat untuk meminimalisir dan mengantisipasi agar tidak terulang kembali. Juga berkoordinasi dengan aparat untuk memperketat penjual minuman keras di area yang bersangkutan dan berupaya untuk mempersatukan kembali perantau rakyat Indonesia Timur yang berada di Malang dalam organisasi tersebut. Sutihaji Wali Kota Malang menekankan selalu waspada kepada bola liar atau berita hoax. Situasi saat ini sudah clear dengan arti kejadian mahasiswa yang bentrok sudah diserahkan kepada aparat yang berwajib. Dirinya juga berterima kasih kepada teman-teman Saudara Timur atas pimpinan, advokasi, kepercayaan kepada masyarakat Kota Malang. Bahwasannya masyarakat Malang adalah orang-orang yang suka berdamai. Saya menghimbau kepada seluruh warga Bumi Aureman kita cintai untuk selalu waspada dan waspada. Waspada apa? Waspada kepada bola liar atau wak-wak. Perlu kami sampaikan saat ini sudah clear, tidak ada masalah apa-apa. Artinya bahwa kegiatan kemarin, kita serahkan sepenuhnya, ada kejadian kemarin, kita serahkan sepenuhnya kepada aparat yang berwajib. Tentu kami mohon kepada aparat berwajib, segera, dan kita berdoa, segera, yang konflik kemarin, saudara-saudara kemarin, itu segera ada tindakan tegas. Dan tentu kami terima kasih pada teman-teman dari Indonesia Timur memberikan bimbingan, advokasi, dan mudah-mudahan ini akan menjadi kerisayaan bagi kita. Dan saya penuh piyakinan, masyarakat Kota Malang adalah masyarakat yang damai, yang sejuk, yang ramah. Dan kita tunjukkan bahwa kita ini adalah salam satu jiwa, bahwa jiwa kita adalah satu Indonesia. Dengan harapan kepada mahasiswa Indonesia Timur untuk bisa menahan diri agar tidak terjadi keramaian seperti kemarin. Dari kejadian ini, pihak keluarga telah menyiapkan advokasi dengan sembilan penasehat hukum terhadap pelaku, mulai dari awal sampai akhir penyelidikan. Dari Kota Malang, Fatur Satria Gajiana TV melaporkan. Satu, dua, tiga. Selamat menikmati! Sampai jumpa